Halo bosku, apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Uus-uus, jeritan menusuk telinga yang tak terhitung jumlahnya, yang keluar dari cakar hantu bercahaya, menyebabkan kepala seseorang terserang gelombang dan merasakan agak sesikit pusing. Jelas, ia memiliki kekuatan unik dari serangan energi mental. Lin Dong, ucap Liu Cheng. Ekspresi Liu Cheng dan rekannya berubah kaget, ketika sosok itu muncul di depan Su Rou. Namun, tidak mungkin bagi mereka untuk mundur pada saat ini. Mata mereka langsung berubah dingin, ketika cahaya yang tidak menyenangkan melintas di wajah mereka. Segera, mereka mengepalkan tangan mereka di depan cahaya hitam yang semakin gelap dan dingin, yang muncul dari telapak tangan mereka dan mengalir ke cakar hantu hitam tersebut. Mereka secara diam-diam mengamati kekuatan Lin Dong sebelumnya, jadi, wajar saja jika mereka tidak berani meremehkannya. Tentu saja, mereka tidak lebih lemah dari Feng Chang. Oleh karena itu, meskipun mereka waspada terhadap kekuatan Lin Dong, mereka tidak terlalu takut padanya. Dengan mereka berdua bergandengan tangan untuk menyatukan kekuatan mereka, mereka percaya, bahwa Lin Dong hanya akan bisa mundur. Warna cakar hantu yang sudah menghitam, menjadi lebih dalam dengan pemasukan Yuan Power yang perkasa, dan sekarang tampak seolah-olah itu tampak asli. Di bawah cakar tajam itu, bahkan ruang itu sendiri tampak terkikis. Lin Dong mengangkat kepalanya, dan melihat cakar hantu yang berbau busuk, saat cakar tersebut terbang ke arahnya. Matanya sedikit fokus, sebelum Lin Dong mengepalkan tinjunya, dan segel logam hitam muncul di tangannya. Itu adalah segel Black Dragon Skyroaring CL yang dia peroleh dari Feng Chang. Di saat dia memulihkan diri, dia juga sepenuhnya menguasai harta jiwa surgawi ini. Saat ini, Black Dragon Skyroaring CL ini dapat dianggap benar-benar milik Lin Dong. Baiklah, aku akan menggunakan kalian berdua untuk menguji kekuatan harta jiwa surgawi ini. Ucap Lin Dong, senyum kejam dan jahat melintas di mata Lin Dong. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan cahaya hitam yang kuat terpancar dari segel pada logam hitam itu. Namun, cahaya hitam ini tidak mengandung sedikitpun kegelapan atau kesunyian. Sebaliknya, itu diisi dengan semacam tekanan dan kekejaman dengan khusus. Naga hitam yang meringkuk di atas segel logam tersebut, perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Setelah itu, gelombang sonic hitam, yang pernah membuat Lin Dong menjadi sangat menyedihkan, tiba-tiba keluar dari mulut Lin Dong, dan bergegas menuju cakar hantu dari segala arah. Dentang-dentang-dentang, gelombang sonic hitam Lin Dong, menabrak cakar hantu hitam gelap Liu Cheng. Gelombang suara logam segera meletus darinya. Gelombang sonic itu mengandung ketajaman yang menakutkan, dan cukup kuat untuk merobek tiga ahli tahap Nirvana Yuan. Selain itu, ada jumlah yang tak ada habisnya. Jika seseorang tersapu ke arah gelombang riak, bahkan, empat ahli tahap Yuan Nirvana akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Menghadapi serangan terus-menerus oleh gelombang sonic hitam Lin Dong, cakar hantu hitam Liu Cheng juga mulai bergetar dengan kuat. Akhirnya, bentrokan itu meletus, dan membentuk banyak garis keretakan ketika percikan terbang. Bang, keretakan pada cakar hantu hitam itu, yang dibentuk dari kekuatan gabungan mereka berdua, menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Beberapa saat kemudian, itu secara langsung mengeluarkan ledakan di tengah-tengah mata kaget duo Liu Cheng. Setelah itu, cakar hantu mereka langsung terkoyak oleh gelombang sonic hitam. Segera mundur, teriak duo Liu Cheng. Ekspresi kelompok Liu Cheng berubah drastis, ketika mereka melihat cakar hantu hitam mereka pecah. Segera, keduanya mundur dengan bersamaan. Kamu ingin pergi, ucap Lin Dong. Senyum dingin di wajah Lin Dong, bahkan telah lebih padat, Lin Dong menjentikkan jarinya, sebelum 10 gelombang sonic hitam melengkung menjadi busur aneh. Gelombang sonic hitam segera bergegas keluar, dan muncul di depan duo Liu Cheng yang mundur dalam sekejap. Ekspresi duo Liu Cheng menjadi semakin buruk di hadapan angin brutal, yang menerjang ke arah mereka. Segera, mereka dengan cepat mengeluarkan kekuatan Yuan dalam tubuh mereka. Cahaya keemasan yang terang muncul dari dalam tubuh mereka. Jelas, mereka telah mengaktifkan tubuh emas nirvana mereka. Sizzle-sizzle, gelombang sonic hitam melintas melewati tubuh duo Liu Cheng. Karena tingkat ketajamannya yang menakutkan, ia langsung memotong dan meninggalkan banyak bekas luka berdarah pada tubuh emas nirvana mereka. Segera, keduanya mengeluarkan jeritan tajam, saat mereka menahan luka dan dengan cepat mundur. Kekuatan harta karung jiwa surgawi akhirnya terungkap. Liu Cheng dan Hu Diaw sama-sama berada di empat Yuan nirvana stage, dan mereka tidak lebih lemah dari kelompok Feng Chang. Jika Lin Dong ingin melukai mereka berdua dengan cara normal, ada kemungkinannya, bahwa dia harus mengeluarkan usaha sedikit lebih keras. Namun, dengan menggunakan Dragon Black Dragon Skyroaring Seal, dia mampu menghancurkan serangan gabungan mereka, pada pertukaran serangan pertama mereka dan bahkan melukai keduanya. Dari ini, orang bisa mengatakan, bahwa harta jiwa ini memang bernilai puluhan juta nirvana pills. Kepanikan melintas di mata duo Liu Cheng ketika mereka melihat, bahwa mereka tidak bisa menahan, dan bahkan menderita beberapa luka setelah pertukaran pertama mereka. Jelas, mereka tidak berharap, bahwa situasi akan berbalik secepat ini. Mereka telah mengamati kelompok Lin Dong selama beberapa waktu. Namun, mereka khawatir, bahwa mereka akan ditemukan oleh Song Tai, jika mereka akan mengambil tindakan di kota Wan Siang. Itu sebabnya, mereka memilih menunggu sampai sekarang. Namun, sekarang setelah mereka bertindak, mereka akhirnya baru menyadari, bahwa perubahan situasi agak di luar harapan mereka. Ayo pergi, ucap Liu Cheng. Mereka berdua saling melirik, dan akhirnya mereka tahu, bahwa mereka berdua harus mundur. Namun, sebelum mereka bisa melakukannya, angin yang sangat kencang dan keras tiba-tiba menyapu. Sosok batang hitam gelap menghantam mereka seperti gunung, dan tanpa ampun menghancurkan tubuh mereka dengan momentum yang mengejutkan. Bruak, Liu Cheng dan Wu Diaw segera memuntahkan seteguk darah segar. Tubuh mereka terpental ke belakang, mencabut pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Cahaya keemasan yang berkelap-kelip di atas tubuh mereka menjadi sangat redup saat ini. Sosok yang kuat itu tiba-tiba melesat dari langit, sosok itu muncul seperti iblis, ketika aura yang ganas dan jahat menyebar terpisah. Batang logam di tangannya menari-nari, dan suara angin deras terus-menerus muncul. Karena kamu telah datang, maka jangan berharap bisa pergi. Ucap Little Flame. Beberapa kekejaman muncul di mata Little Flame. Suara rendah dan dalam, bersama dengan beberapa niat membunuh, tersebar di hutan ini. Ekspresi kelompok Liu Cheng menjadi lebih pucat, ketika mereka menyaksikan segel logam yang ditahan di tangan Lin Dong serta Little Flame, yang memegang batang logam. Jenderal Roh Kematian langsung berteriak, di saat dalam masalah yang kejam dan brutal. Lin Dong, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh bersama kami? Orang-orang yang mendukung kami, bukanlah orang-orang yang bisa ditangani oleh lalat kecil. Kamu sebaiknya tidak menolak niat baik kami, atau kamu akan berakhir, dan mengalami nasib yang lebih buruk. Kami bersedia untuk mundur, dan tidak menemukan masalah dengan kamu lagi. Namun, kamu sebaiknya tidak meminta satu hal apapun dari kami. Ucap Jenderal Roh Kematian, mata Lin Dong acuh tak acuh. Cahaya hitam melingkar, dan menyebar dari segel hitam di tangannya. Dia menoleh dan menatap mereka berdua, hanya untuk menekuk mulutnya menjadi senyum. Gigi putih cerah itu meresap, dan membuat bulu kuduk merinding ketika berada di mata kelompok Liu Cheng. Tidak perlu repot-repot mundur. Aku akan mengambil seluruh hidup kamu, terlepas dari mana latar belakang kamu. Ucap Lin Dong, ah! Lin Dong tersenyum. Segel hitam di tangannya segera keluar. Riak liar dan keras yang menakutkan, segera keluar di depan mata Liu Cheng yang panik. Cahaya hitam menyebar, dan naga hitam ilusi besar perlahan muncul. Tekanan mengerikan menyebar dengan pelan. Roh naga yang berada di dalam segel roaring naga hitam ini sangat kuat. Bahkan, Lin Dong terpaksa menggunakan aura naga langit di dalam tubuhnya untuk mengalahkannya. Meski begitu, dia masih nyaris berhasil meraih kemenangan. Dari sini, orang bisa tahu, seberapa menakutkan kekuatan roh naga ini. Setiap individu daru duo Liu Cheng, tidak memiliki kekuatan yang dapat dibandingkan dengan Feng Chang. Jelas, mereka bukan orang biasa. Oleh karena itu, Lin Dong dengan tegas menggunakan gerakan membunuh yang kuat secara langsung. Lin Dong memiliki ketidaksukaan yang cukup besar terhadap orang seperti ini. Dia tidak bisa diganggu, walaupun latar belakang mereka yang mengganggu itu kuat, dan dia tidak peduli dengan rencana jahat mereka. Namun, tindakan ilegal mereka telah membuat marah Lin Dong, dan menyebabkan niat membunuhnya melambung. Lin Dong tidak suka menjadi sasaran, oleh kelompok orang ini terus-menerus. Karena itu, ia memutuskan untuk menyingkirkan mereka sepenuhnya malam ini. Mengaung, naga hitam itu merauh. Cahaya hitam yang agung itu menjadi seperti tirai hitam, yang menutupi langit saat menyapu segala arah. Energi liar dan kejam, dan tak terlukiskan yang meresap dalam tirai hitam ini. Duhu Liu Cheng jelas sangat terkejut dengan teknik kuat Lin Dong, sampai wajah mereka mengucat. Mereka bisa merasakan perasaan kematian, yang sangat kental dari dalam naga hitam ilusi itu. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti, bahwa Lin Dong benar-benar ingin membunuh mereka. Tubuh seribu raja hantu, teriak duo Liu Cheng, energi hitam gelap dan dingin melonjak keluar dari tubuh Liu Cheng dan Hu Diaw. Setelah itu, itu benar-benar diaglomerasi menjadi sosok ilusi hitam, saat segel tangan mereka berubah. Sosok ilusi itu sebagian terlihat dengan suara tajam, yang tak terhitung jumlahnya dipancarkan darinya. Roh jahat ini, yang tampaknya telah diaglomerasi dari puluhan ribu hantu, dipenuhi dengan aura jahat yang mengejutkan. Mengaum, naga hitam juga keluar, ketika sosok ilusi hitam besar itu terbentuk. Tanah tampak bergetar pada saat ini. Detik berikutnya, keduanya bertabrakan dengan hebat. Ledakan, dua ar, banyak garis retak besar langsung menyebar di tanah. Setiap pohon raksasa dalam jarak seribu kaki, meledak menjadi serpihan kayu yang berterbangan langit. Sosok ilusi hitam yang sangat besar itu, hanya bertahan sesaat di bawah tekanan naga hitam milik Lindong, sebelum perlahan-lahan runtuh di depan mata kaget duo Liu Cheng. Pertahanan terkuat mereka telah runtuh, dan mereka berdua sekarang benar-benar terkena serangan naga hitam milim Lindong yang tak tertandingi, yang sangat liar dan kejam. Setelah itu, kekuatan menakutkan datang mengalir. Cahaya keemasan yang berkedip-kedip di atas tubuh mereka berdua, langsung menjadi redup, ketika naga hitam itu melilit di atas tubuh mereka. Segera, tubuh mereka dihancurkan menjadi bubuk pada saat ini. Ini adalah pukulan yang benar-benar luar biasa. Sementara kelompok Liu Cheng dihancurkan oleh naga hitam ini, di medan perang lain, tangan Little Martin ditutupi oleh cahaya ungu hitam, karena dengan kejam menghantam tubuh jenderal roh kematian, yang telah memilih untuk menghindar berulang kali. Bang, sebuah energi yang sangat kuat menyembur keluar dari tangan Little Martin. Hampir setengah dari tubuh jenderal roh kematian itu dihancurkan dengan paksa pada saat ini. Tubuhnya juga dilempar tinggi, sebelum dengan keras mendarat ke tanah. Mata Little Martin acu-ta'acu ketika dia melihat jenderal roh kematian, yang auranya menjadi redup, setelah menerima serangan berat Little Martin. Dia perlahan berkata, sepertinya, intel yang telah kamu kumpulkan informasi kami sebelum menyerang, itu terlalu buruk. Sayangnya, kamu semua tidak akan memiliki kesempatan kedua. Ucap Little Martin, ki hitam yang kaya, terus menerus dipancarkan dari dalam tubuh jenderal roh kematian. Pada saat ini, hampir setengah dari tubuhnya telah hancur. Jika dia adalah orang biasa, kemungkinan dia akan mati. Namun, dia masih memiliki nafas remanen yang tersisa, menyebabkan situasinya tampak sangat aneh. Meskipun dia masih memiliki nafas yang tersisa, jenderal roh kematian jelas terluka parah. Bahkan, matanya yang berkedip-kedip menjadi sangat tidak biasa pada saat ini, dan ada kemarahan dan kepanikan yang samar-samar berkedip di matanya. Dia tidak pernah berharap, bahwa dia akan jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Lagi pula, kekuatannya bisa dianggap sebagai yang teratas, bahkan di antara kekaisaran super itu, dan kekuatannya tidak akan kalah dengan mereka. Selain itu, kekuatan kuat 5 Yuan Nirvana stage-nya yang asli, juga cukup untuk memungkinkannya mencapai posisi tingkat atas sejati dalam zona inti ini. Selain itu, metode pelatihannya aneh. Bahkan, para ahli tingkat atas yang juga melangkah ke dalam 5 tahap Yuan Nirvana, pasti tidak akan bisa memaksanya sampai sejauh itu, bahkan jika mereka bisa mengalahkannya, apalagi mengalahkan orang yang unik ini sampai sejauh itu. Kamu jelas bukanlah seseorang yang berasal dari kerajaan peringkat rendah belaka. Teriak jenderal roh kematian. Jenderal roh kematian merau. Meskipun, dia tidak mengetahui asal mula Little Martin, dia yakin, bahwa Little Martin, yang memiliki berbagai teknik yang menakutkan ini, jelas bukan dari kerajaan peringkat rendah yang sederhana. Tidak peduli jenis pertemuan khusus atau unik, tentang apapun yang dimiliki seseorang, mustahil bagi orang ini untuk memaksanya ke keadaan seperti itu. Mata Little Martin acu tak acu, ketika dia melihat jenderal roh kematian yang mengaum. Dia mengabaikan jenderal roh kematian, saat dia mengulurkan tangan yang panjang. Benang energi ungu hitam miliknya, yang menyebabkan kepala seseorang merasa mati rasa, dengan cepat berkumpul bersama. Ada aura membunuh dengan samar menyebar. Aku sudah bilang padamu sebelumnya, bahwa kami tidak tertarik dengan rencanamu itu. Namun, kamu masih memilih untuk mengganggu kami. Kalau begitu, aku hanya bisa membunuh kalian semua. Ucao Martin kecil, ekspresi di mata jenderal roh kematian berubah, ketika dia mendengar suara Little Martin yang begitu tenang, sehingga tanpa riak sedikitpun. Dia berkata dengan sikap yang sangat dingin. Kamu benar-benar terlalu naif. Kamu hanya dapat menyalahkan diri sendiri, karena tidak cukup beruntung untuk mengetahui rencana kami. Karena kamu terlibat dalam masalah ini, kami pasti tidak akan melepaskanmu kecuali, kamu bunuh diri. Teriak jenderal roh kematian. Kami tidak tertarik untuk bunuh diri. Namun, kami memiliki minat untuk menghabisimu sekarang. Teriak Martin kecil. Martin kecil membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya langsung berubah menjadi sedingin es, dan dia berhenti untuk memberikan jenderal roh kematian kesempatan tambahan untuk berbicara. Martin kecil membalik tangannya, dan cahaya ungu kehitaman menyapu dari tangannya. Itu berubah menjadi tombak cahaya ungu hitam yang merobek langit, dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, ia menabrak tubuh deat spirit general yang hancur dengan kecepatan seperti kilat. Bang, Tanah segera mulai bergetar, dan membentuk banyak garis retak besar, ketika riak liar dan keras menyapu terpisah dari tombak cahaya. Dalam sekejap mata, itu telah menutupi area dalam radius seribu kaki. Kekuatan penghancurnya cukup kuat. Orang itu, apakah dia sudah selesai? Ucap Lin Dong. Lin Dong bergegas menuju sisi Little Martin, menatap tanah yang telah hancur berantakan, dan dengan lembut bertanya. Lin Dong bisa merasakan kekuatan jenderal roh kematian, ketika Martin kecil berkelahi dengan yang terakhir. Fluktuasi itu jauh lebih kuat daripada Feng Chang dan yang lainnya. Bahkan, orang itu mungkin sudah maju ke lima tahap Yuan Nirvana, dan dia bisa dianggap sebagai tingkat atas, bahkan di antara seluruh wilayah inti. Jika bukan karena Little Martin telah bertempur kali ini, bahkan Lin Dong akan mengalami kesulitan menghabisi jenderal roh kematian ini. Apapun yang terjadi pada saat ini, budidaya power Yuan Lin Dong hanya pada tiga Yuan Nirvana stage. Meskipun dia mampu membunuh empat ahli stage Nirvana Yuan seperti Feng Chang menggunakan berbagai taktik, dia tidak dapat membunuh lima ahli stage Nirvana Yuan seperti Deat Spirit General. Flame kecil mengikuti dari belakang. Tangannya memegang batang logamnya erat-erat, karena kedua matanya memandang ke bawah dengan sengit di dalamnya. Dia juga bisa merasakan betapa kuat jenderal roh kematian itu. Mata Little Martin menatap tajam ke area di bawah ini. Sesaat kemudian, kedua matanya berbaur. Swash! Tepat ketika mata Little Martin fokus, tanah yang runtuh di bawah, tiba-tiba meledak menjadi berantakan. Menembus cahaya hitam, sebelum menyapu ke segala arah. Tidak mudah membunuhku. Lin Dong, karena kelompokmu telah membunuh duo Liu Cheng, sekarang ada dendam yang mendalam di antara kami. Kalian tunggu saja, dengan segera, kalian semua akan menyesal karena terlibat dalam hal ini. Hahaha, pada waktu itu, semua orang yang jenius dari wilayah Suan Timur ini, akan berakhir sebagai budak. Ucap jenderal Eoh kematian. Cahaya hitam tersebar, dan melarikan diri, sementara suara yang keras dan menggema dipancarkan dari dalamnya. Suara ini terdengar di samping telinga kelompok Lin Dong. Ekspresi Lin Dong sedikit berubah, saat dia melihat cahaya hitam yang menembus langit. Jenderal Roh kematian ini sangat misterius. Dia sebenarnya masih memiliki langkah yang unik, meskipun terluka sampai sejauh itu. Energi mental tersapu keluar dari Niwan Place Lin Dong, saat ia berusaha untuk menemukan keberadaan jenderal Roh kematian, dari dalam cahaya hitam yang merembes ke langit. Namun, pada akhirnya, ia gagal melakukannya. Huh, mata Little Martin di sampingnya tiba-tiba menjadi setajam lang, sementara Lin Dong mengerutkan keningnya karena masalah ini. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan cahaya ungu hitam menabrak cahaya hitam yang melarikan diri dengan kecepatan seperti kilat. Bang, kekuatan cahaya menabrak cahaya hitam. Suara rendah dan dalam segera meletus. Setelah itu, seruan sengit dari jenderal Roh kematian juga dipancarkan. Akhirnya, cahaya hitam membengkak. Dalam beberapa kilasan, ia berhasil melarikan diri dari hutan, dan menghilang ke dalam kegelapan. Orang ini hanya pada tahap 5 Yuan Nirvana, tetapi dia memiliki gumpalan Yuan Roh. Sepertinya, dia memang memiliki latar belakang cukup kuat. Martin kecil melihat cahaya hitam yang kabur, mengernyitkan alisnya, dan berkata dengan lembut. Oh, ekspresi Lindong berubah sedikit setelah mendengar ini. Biasanya, seseorang setidaknya harus menjalani 7 kesengsaraan Nirvana, sebelum gumpalan Yuan Spirit akan lahir dalam tubuh seseorang. Pada saat itu, seseorang akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, bahkan jika tubuh fisiknya dihancurkan. Tidak terduga, bahwa Jenderal Roh kematian ini mampu mencapai prestasi seperti itu, meskipun menjadi ahli tahap 5 Yuan Nirvana. Namun, gumpalannya dari Yuan Spirit agak aneh. Tampaknya, tidak terbentuk secara alami. Sebaliknya, seperti ada beberapa metode lain yang dia digunakan. Kata Little Martin, sekarang dia telah melarikan diri, kemungkinan akan ada banyak masalah di masa depan. Kata Lindong, dia menghancurkan tubuh fisiknya sendiri, dan melarikan diri sebagai Roh Yuan. Jika aku menggunakan energi di dalam tubuh aku yang sebenarnya, aku bisa menangkapnya. Namun, aku takut bahwa sekte-sekte super itu akan merasakan kehadiran aku. Martin kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, kamu tidak perlu khawatir. Tubuh fisiknya telah hancur, dan gumpalan Yuan Spirit itu sangat lemah. Tidak akan mudah baginya untuk memulihkan kekuatannya lagi, ucap Martin kecil. Martin kecil menoleh dan menatap Lindong. Sebuah kejutan melintas di matanya saat dia berkata, tubuhmu. Pada saat ini, ada riak Yuan Power yang kuat melonjak di sekitar tubuh Lindong. Jelas, luka-lukanya telah sembuh total. Karena sudah pulih, bahkan riak pada tubuh Lindong, kini jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Tentu saja, hal yang benar-benar mengejutkan Little Martin adalah, bahwa ia bisa melihat jejak cahaya berwarna hijau yang melekat di permukaan tubuh Lindong. Cahaya ini menyusut melalui cahaya di sekitar pori-pori tubuhnya. Samar-samar, terbentuk potongan sisik hijau yang muncul dan menghilang di kulitnya. Meskipun penggunaan aura naga langit kali ini menempatkan beban yang luar biasa pada tubuhku, itu juga sangat bermanfaat bagiku. Sekarang, kecepatan tubuh fisiku menyerap aura naga telah meningkat secara signifikan. Selain itu, Green Heaven Materialist Dragon Skill juga telah maju ke tahap kedua, Green Dragon Skale. Lindong menjelaskan, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Tahap pertama dari Green Heaven Materialist Dragon Skill adalah Green Dragon Skin. Pertahanan yang kuat itu, bahkan lebih kuat dari tubuh emas dari empat ahli stage Nirvana Yuan. Pertahanan yang kuat juga merupakan salah satu alasan utama, mengapa Lindong mampu mengalahkan Feng Chang. Sekarang, tahap kedua kulit naga hijau ini bahkan lebih kuat. Tidak hanya bertahan, itu juga memiliki kekuatan ofensif yang besar, tetapi kekuatan pertahanannya kemungkinan sebanding, dengan lima ahli tahap Yuan Nirvana. Jika Lindong telah menguasai Green Heaven Materialist Dragon Skill sampai tahap ini, ketika ia bertarung dengan Feng Chang, hasil pertarungannya pasti tidak akan menjadi kemenangan yang menyakitkan, bahkan, jika yang terakhir memiliki senjata yang kuat seperti Heavenly Soul Tracer. Sepertinya, kamu telah memperoleh cukup banyak dari pertempuran besar ini, ucap Martin kecil lalu tersenyum. Dia bisa merasakan, bahwa kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong juga telah mencapai puncak dari tiga tahap Yuan Nirvana. Kemungkinan Lindong akan dapat mencoba kesengsaraan Nirvana keempat dengan segera. Selain itu, dengan kekuatan besar dari Green Heaven Materialist Dragon Skill, ada kemungkinan bahwa, lawan tahap Nirvana yang orang biasa takuti, tidak akan menimbulkan banyak masalah bagi Lindong. Berdiri di sampingnya, lingkungan tubuh Little Flame memiliki substansi nyata, seperti fluktuasi energi yang melonjak. Jelas, dia memiliki tanda-tanda penerobosan. Untuk Little Flame, yang memiliki tubuhnya yang bermutasi dan langka, dan garis keturunan asli naga iblis naga, kemajuan pelatihannya jauh melebihi orang kebanyakan. Meskipun pertempuran ini intens, manfaat yang diperoleh Lindong dan Little Flame sangatlah luar biasa. Ayo pergi, sudah waktunya untuk bergerak, ucap Lindong. Lindong meregangkan pinggangnya yang malas. Saat ini, ia telah sepenuhnya pulih dari cedera. Selanjutnya, sudah waktunya baginya untuk benar-benar memasuki zona inti. Kemungkinan tempat itu sudah dipenuhi dengan banyak orang kuat. Mungkin sudah ada cukup banyak dari mereka, yang saat ini sedang mencari kelompok Lindong dengan tenang, dengan maksud untuk merebut segel nirvana dari kelompok Lindong. Namun, pemikiran ini juga ada dalam hati Lindong. Akhirnya, tiba saatnya untuk mengkonfirmasi hasil, dari pelatihan satu tahun pahit mereka di dalam Battlefield Kuno. Apakah mereka akan kembali secara menyedihkan kekerajaan mereka sendiri, atau menarik perhatian sekte super dengan cara yang mempesona, akan ditentukan oleh kinerja mereka selanjutnya, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih.